Kemudian jiblit ini menaruh sayap kedua sayapnya di atas punggungnya Rasulullah. Agar Rasulullah tidak bangun dari rukuknya dulu istilahnya itu. Sahabatmu, menantumu, Sayyidina Ali ini sangat terburu-buru. Kemudian malekat Mikael ini ditugaskan Allah, diperintahkan Allah agar menahan matahari untuk terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh. Pada segmen pembahasan kali ini, saya memang ingin sengaja membahas di antara beberapa karomahnya sahabat, yaitu Sayyidina Ali, kita ambil dari Sayyidina Ali bin Abi Talib dulu. Karena beliau seorang pemuda yang sangat gagah, yang cerdas, jenius. Salah satu menantu Rasulullah setelah Sayyidina Osman bin Affan. Baik, suatu ketika disini diceritakan, wah saya ambil dari kitab yang sama, Usfuriya, kadang-kadang Syekh Muhammad bin Abi Bakar di Usfuri, disini diceritakan bahwa wahu kia anna aliyan radiyallahu anhu kana yadhabu ilal jamaati lisulatil fajri musri'an, falakia syekhon fituriki yamsi kudamahu ala sakinati wal waqari fisalki tariki. Wa ma mara aliyan radiyallahu anhu takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi hatta hana waktutul isyamsi. Falamma dana as-shayhu ilal babi al-masjid, falam yadhu al-masjida. Fa'alima aliyan radiyallahu anhu anhu kana minal nasara. Fadakhul alal masjidi fawajada Rasulullah sallallahu alaihi sallam fi ruku'i fatawwala ar-ruku'ah miqadharu ruk'ayni hatta adrakahu ala radiyallahu anhu falamma faragumin sholatihi kuala ya Rasulullah lima tawwaltah ar-ruku'ah fi hadis sholati makunta taf'alu mithlah hadha faqala Rasulullah sallallahu alaihi sallam lammarokatu waqultu subhanu rabbi ala wa bihamdi kamakana wirdi wa aradtu an'arfa roksi ja'a jibril alaihissalam baik disini diceritakan bahwa suatu ketika Sayyidina Ali ini karena kepayahan istilahnya capek kemudian beliau ingin apa namanya mengerjakan sholat subuh berpergian sholat subuh ingin jamaah pergi ke masjid berjamaah yang mana beliau sangat terburu-buru dan ketika di tengah-tengah jalan beliau Sayyidina Ali berjumpa bertemu dengan seseorang yang sangat tua yang mana jalannya ini sangat pelan sangat pelan tenang dan yang lain sebagainya dan sangat tenang anteng istilahnya tumak nina di tengah perjalanan ketika dalam perjalanan ini kemudian Sayyidina Ali tidak berani melewati orang tua tersebut karena memuliakan dan menghormati kemudian menghormati tuanya tersebut ketika hampir mendekati apa namanya ketika hampir mendekati waktu terbitnya matahari karena waktu subuh hampir habis dan akan mendekati sholat subuh sholat subuh tersebut akan habis kemudian Sayyidina Ali ini mendapati bahwa orang tua ini tidak masuk ke masjid ketika tidak masuk di masjid kemudian mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang nasoro orang non muslim istilahnya kemudian kanjeng nabi pada waktu itu posisinya belum selesai melaksanakan sholat subuh belum selesai melaksanakan sholat subuh pada posisi ruku kemudian nabi memanjangkan rukunya sehingga ketika selesai dari sholatnya sampai Sayyidina Ali ini menemukan rokaat subuh berjamaah dengan kanjeng nabi hingga para sahabat ini biasa istilahnya kanjeng nabi ketika melaksanakan beberapa perkara yang jarang dikerjakan tapi pekerjaan itu dikiranya mustahil istilahnya dikiranya sangat lama dalam beribadah sahabat banyak yang protes banyak yang bertanya lah istilahnya Ya Rasulullah 5 rokaat kenapa penjendengan ruku tadi kok sangat lama tidak seperti biasanya jendengan memanjangkan fatawwala ruku'ah memanjangkan ruku'ah ada apa ya Rasulullah lalu Rasulullah menjawab kenapa aku ruku itu kok sangat lama dikarenakan ketika aku akan mengangkat kepalaku malaikat Jibril itu mendatangi aku mendatangi aku wa waddu'a janahahu ala dhuhri wa akhazani tawilan falamma ruf'a janahahu ruf'a'tu roksi faqalu lima fa'alah hakadha faqala ma sa'altu an dalika Pakhadra Jibril alaihissalam waqala Ya Rasulullah Muhammad inna aliyan kana yasda'jilil jama'ati falakiyah shaykhun nasroniyan fituriki walam ya'lam aliyyuh anahu nasroni wa akramahu li ajli shaybatihi wa ma taqaddamu anhu wa hafiduh haqahu fa'amarani fa'amarani Allah Ta'ala an akhidhuk an akhudhaka firruku hatta yudrika alih sholatul fajri wa hadha laishui bi ajabin wa ajabul ajabi wa ajabul ajabi wa ajabul ajabi an Allah Ta'ala amar amaro Mikail alaihissalam ayyya khuda asyamsah di janah hatta latatul asyamsah tawilan li ajli alih radiyallahu anhu wa karamah wa jah wa qala hadihi darajatuh bihormati syekh alfani ma'inna kanan nasroniyan maka Jibril mendatangi Rasulullah kemudian kata Jibril kemudian Jibril ini menaruh sayap kedua sayapnya di apa namanya di atas punggungnya Rasulullah agar Rasulullah tidak apa namanya tidak bangun dari rukuknya dulu istilahnya iktidal kemudian kenapa panjenengan kok ingin terburu-buru melaksanakan iktidal ya Rasulullah sesungguhnya sahabatmu menantumu apa istilahnya apa namanya Saidina Ali ini sangat terburu-buru ingin berpergian jamaah kemudian di tengah-tengah di pertengahan jalan beliau Saidina Ali ini berjumpa dengan orang tua dan tidak tahu orang tua ini kalau orang tua ini Nasroni non-muslim istilahnya kemudian Saidina Ali ini memuliakan karena tuanya orang tersebut karena pernah sepuh pernah tua istilahnya kemudian Saidina Ali tidak berani mendahului dan menjaga haknya sebagai menghormati muslim kepada non-muslim tersebut maka Allah memerintahkan terhadap salah satu malaikatnya yaitu malaikat Mikail malaikat Mikail ini salah satu malaikat muakalan di kismil arzaki al-insaniyah yang dipasrai oleh Allah diantaranya yaitu untuk mengatur semua rejekinya manusia membagi makanya kalau anda misalnya seret rejeki diantaranya selain fatihah kepada Rasulullah itu perbanyak fatihah ke malaikat Mikail karena beliau yang dipasrai membagi seluruh rejeki yang ada di dunia Allah memerintahkan terhadap malaikat Mikail ini yang dipasrai kemudian malaikat Mikail ini ditugaskan Allah diperintahkan Allah agar menahan matahari untuk terbit menahan matahari untuk terbit sehingga Sayyidina Ali ini menemukan rokaat jamaah dalam sholat subuh yang dikerjakan Rasulullah bersama para sahabatnya kemudian para sahabat mendengar cerita seperti ini takjub dan kaget serta heran kok bisa Sayyidina Ali kemudian Jibril menahan apa namanya menahan matahari agar tidak terbit terdahulu sehingga Sayyidina Ali ini mendapatkan derajat istilahnya tingkatan karena menghormati orang yang tua tersebut walaupun orang tersebut Nasrani saya ingat kata Gus Dur kalau engkau berbuat kebaikan orang tidak akan bertanya apa agamamu oleh karena itu mari dalam keadaan berbeda agama jangan saling melemahkan justru harus mendukung jangan memaksakan hidayah hidayah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kita semua anda sebagai muslim setidaknya kita menunjukkan akhlak yang terpuji dengan akhlak terpuji itu siapa tahu orang-orang yang non muslim itu tertarik untuk mempelajari islam dan islam tersebut akan terkenal ramah bukan islam yang terkenal marah-marah islam yang terkenal santun yang penyayang penyabar pemurah bukan yang suka istilahnya membidik menghardik serta mencaci maki dari ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Talib ini kita dapat pelajaran bahwa saudara yang bukan seagamamu itu adalah saudara juga sesama manusia ingat ini cerita Sayyidina Ali bin Abi Talib saja saya pernah mendapatkan keterangan yaitu ketika Nabi Allah Ibrahim menelisik ke belakang lagi Nabi Allah Ibrahim itu suatu ketika dakwah beliau diantaranya itu dengan makanan kemudian Nabi Allah Ibrahim ini ingin memberi makan setiap membagikan makanan secara gratis majanan kepada sesama makhluk ketika hari pertama ditanya orang yang akan apa namanya ke rumah beliau dengan makanan dengan akan menghampiri makanan yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim kamu menyembah siapa? Allah begitu pun hari kedua kamu menyembah siapa? Allah kemudian yang ketiga hari ketiga ditanya lagi kamu menyembah siapa? Allah kemudian hari keempat ada salah satu seorang majuzi majuzi ini kita tahu penyembah api akhirnya apa? ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim kamu menyembah siapa? aku tidak menyembah Allah keluar kamu dari rumah lalu seketika itu sontak orang tersebut langsung kaget pulang pergi ke rumahnya seketika itu dapat beberapa hari Malaika Jibril turun atas perintah Allah memperingati kepada Nabi Allah Ibrahim Ya Ibrahim ini termasuk salah satu diantara makhluk Allah Allah memberikan semua rezekinya kepada makhluk baik yang muslim terutama lebih-lebih yang non-muslim yang berbeda agama itu semua Allah yang menanggung jadi jangan sampai engkau langsung menghangkimi karena inna kalan tahdi ma'aman ah babta sesungguhnya hidayah itu turunnya turunnya terhadap orang yang memang dikersakan dikersakan disini adalah dikehendaki dan diingini untuk masuk islam oleh Allah makanya jangan pernah memaksakan hidayah jangan pernah memaksakan seseorang tersebut untuk mengikuti kita kita tunjukkan ahlak kita kepada yang non-muslim walaupun berbeda agama sekiranya nanti dengan ahlak kita yang terpuji itu non-muslim tertarik ini cerita daripada Sayyidin Ali dan Nabi Allah semoga menjadikan pelajaran kepada kita semua agar kita saling menghormati walaupun kita terkadang mempunyai teman yang beda agama baik itu Hindu Buddha protestan katolik semuanya sama semuanya apa namanya semuanya itu adalah makhluk Allah untuk perkara hidayah itu Allah yang memberikan kita hanya sebagai wasilah penyampai perantara penyampai bukan sebagai hakim mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati